Ini kan, apa ya, sebuah negara yang seharusnya dipimpin oleh orang-orang yang mampu Yang harusnya punya kontrol emosi yang sangat-sangat baik Yang seharusnya punya adab dan sepan santun, seharusnya gitu ya Jadi, kalau kemudian Pak Jokowi mau mendukung anaknya Ini saya jadi ingin tanya balik, yakin nih? Terang, saya selalu penasaran dengan perasaan Pak Jokowi ketika melihat performa Prabowo Subianto Yang temperamen, yang emosian, yang nggak bisa menjawab persoalan, yang nggak menguasai materi debat biasanya gitu ya Dan itu sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu Jadi, saya penasaran bagaimana perasaan Pak Jokowi harus mendukung orang seperti Prabowo Tapi, setelah nonton debat Cawapres semalam Debat Cawapres antara Gibran, Pak Mahfud, dan Cak Imin gitu ya Saya ternyata jadi jauh-jauh lebih penasaran lagi Karena ini penilaian kepada anak sendiri Bagaimana perasaan Pak Jokowi melihat anaknya bertingkah pola, bersikap, berucap dengan sangat-sangat buruk sekali Bagaimana perasaan orang tua melihat anaknya yang tidak punya akhlak dan tidak punya adab Yang ketika diberikan jawaban, dia dengan sangat-sangat licik Kemudian menganggap bahwa itu bukan jawaban yang benar Padahal udah benar Saya terus terang, jadi penasaran karena di wajah Gibran itu tidak ada sama sekali sosok Jokowi gitu Karena kalau kita melihat anak misalkan gitu ya Itu kan biasanya ya ada mirip-miripnya lah dengan orang tuanya gitu ya Misalkan melihat Mas Alam itu kan ya mirip dengan Pak Ganjar gitu ya Tutur katanya tertata dan sebagainya Tapi di Gibran ini, ini gak ada nih Anak ini songong dan sombong tapi kosong Orang sombong tapi kosong gitu Karena ketika dia beretika dengan sangat buruk sekali dihadapan Profesor Mahfud MD gitu ya Saya terus terang bertanya-tanya Sebenarnya apa yang disombongkan oleh Gibran dihadapan Pak Mahfud? Dibandingkan Pak Mahfud, Gibran bukan apa-apa jelas gitu Indonesia tanah air peta Pusaka abadi nanjaya Pernah menjadi menhan, menjadi menkopol hukam Pernah menjadi ketua MK Jadi itu adalah sebuah pencapaian atau rekam jejak Yang mungkin itu tidak bisa dilampaui atau bahkan hanya disamai oleh Gibran Gak akan bisa gitu Tapi dihadapan Pak Mahfud semalam Dia kayak sombong sekali, aroga sekali gitu Jadi saya tuh melihat gitu ya Ada banyak orang-orang licik gitu ya Orang-orang yang sombong, aroga Tapi kadang-kadang mereka ketika berhadapan dengan orang yang levelnya jauh di atas dia Mereka tuh masih ada sungkan-sungkannya gitu Tapi Gibran ini udah licik Gak punya ahlak Orang memberikan jawaban Itu kemudian jawabannya dianggap Wah itu bukan jawaban yang benar Dan selalu memancing-mancing emosi Sehingga itu kemudian membuat para pendukungnya tepuk tangan Orang gak punya adab, mancing emosi Tapi pendukungnya malah bangga Tapi itulah mungkin dari resiko para pendukung yang tidak paham bedanya antara kritikan dengan penghinaan Jadi dulu gitu ya Yang tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina Itu biasanya adalah orang-orang yang anti dengan Pak Jokowi Atau orang-orang yang mendukung Prabowo di tahun 2014-2019 lalu Biasanya orang-orang ini nih Yang gak ngerti bedanya antara menghina dengan mengkritik Tapi sekarang Karena mungkin Gibran sudah bergabung ke Prabowo Jadi tambah bingung kayaknya Jadi sama-sama atau ikut jadi tidak paham bedanya antara kritikan dengan menghina Jadinya dia melecehkan, menghina gitu ya Tapi tidak merasa bersalah sama sekali gitu Jadi kalau kelakuan minus yang seperti ini Masih terus-terusan dibela Ini kayaknya memang para pendukungnya ini udah gila Ini memang sudah waktunya mereka ke psikolog atau bahkan sudah harus ke psikiater atau rumah sakit jiwa kayaknya Karena apa yang dilakukan oleh Gibran Itu adalah sebuah tindakan yang seharusnya kita sepakati itu salah sama sekali Adab dia, tingkah laku dia kepada orang yang bukan hanya secara usia lebih tua Tapi secara pengalaman sumbangsinya kepada negara ini jauh-jauh lebih banyak dibandingkan hanya jualan martabak Itu jadi seperti apa ya Tidak pantas sama sekali gitu Jadi apa yang dilakukan oleh Gibran Dan kemudian dibela-bela oleh para pendukungnya Ya mungkin memang ini merupakan sebuah konsekuensi atau produk gagal-gagal paham Atau produk orang yang dilahirkan tanpa etika Ya karena Gibran ini maju sebagai cowok pres kan lewat intervensi di MK yang melanggar kode etik dan sebagainya Jadi ya tapi kalau kita melihat para pendukungnya ternyata jauh-jauh lebih aneh lagi Tapi ya begitulah mereka gitu ya Mereka sudah gila sejak putusan MK Emang sudah tidak tahu malu Jadi ya begitulah mereka Cuma kan kita sebagai pendukung Pak Jokowi gitu ya Saya berharap lebih kepada Gibran Saya dulu gitu ya mengidolakan Gibran Saya berharap Gibran itu ya bisa seperti Pak Jokowi gitu Bisa mengikuti rekam jejak Pak Jokowi dari wali kota berproses sampai kemudian jadi Presiden Indonesia Itu harapan saya tapi kalau melihat dari debat cowok pres semalam Ini jauh-jauh berbeda sama sekali dengan Pak Jokowi Jadi ibarat buah jatuh ini jatuhnya jauh banget Sehingga dari rasa penasaran yang luar biasa itu melihat debat cowok pres semalam Saya jadi punya tiga pertanyaan kepada Pak Jokowi itu Karena melihat Gibran bertingkah laku seperti itu yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia ini seperti orang Jawa Yang menyunjung tinggi adat istiadat adat sopan santun dan budaya kita gitu ya Saya jadi ingin bertanya tiga hal kepada Pak Jokowi gitu Kenapa anaknya kenapa Gibran menjadi sangat-sangat berbeda dengan Pak Jokowi Ini ada apa gitu Oke katakanlah anak laki-laki itu gennya turun dari ibu dari istri gitu ya Ya katakanlah itu benar Tapi kan semestinya sebagai Bapak sebagai kepala keluarga Pak Jokowi kan harusnya bisa memberikan warna kepada Gibran Sehingga kalau kita melihat Gibran itu ya ada sosok-sosok Jokowi di sana Tapi kalau semalam kita lihat itu nggak ada sama sekali Ini kayak orang berbeda Kayak bukan anak Jokowi Jadi ini sebenarnya ada apa Pak Jokowi? Kenapa Gibran ini jadi kayak gini? Apa yang salah ini gitu ya? Lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah Yakin nih Pak Jokowi mau mendukung Gibran? Setelah melihat debat Cawapres semalam Setelah melihat dari emosinya yang nggak stabil Nggak punya ahlak sombong padahal nol kosong Calon wakil presiden atau Cawapres nomor urut dua Gibran Raka Bumi Ngeraka dicap tengil dan songong usai debat Pilpres 2024 Pada debat keempat atau terakhir antara Cawapres itu Gibran ramai disebut netizen di medsos Bertingkat tengil dan songong Ini yakin nih Pak Jokowi mau dukung gitu Ya karena terus terang gitu ya Ini kan negara sebesar Indonesia ini gitu ya Dengan anggaran yang mencapai ribuan triliun untuk operasional kita sepanjang tahun gitu Ini kan apa ya semua negara yang seharusnya dipimpin oleh orang-orang yang mampu Yang harusnya punya kontrol emosi yang sangat-sangat baik Yang seharusnya punya adab dan sepan santun seharusnya gitu ya Jadi kalau kemudian Pak Jokowi mau mendukung anaknya Ini saya jadi ingin tanya balik Yakin nih Yakin nih Karena jangankan negara sebesar Indonesia Kita aja dalam banyak kasus dalam banyak keluarga Kalau kita ngelihat gitu kan kadang-kadang ada juga Keluarga yang punya bisnis keluarga bagus besar Yang omsetnya miliaran misalkan gitu ya Lalu kemudian ada anak-anaknya terlihat tidak mampu Atau belum siap untuk melanjutkan Itu biasanya bapak ibunya atau kakek neneknya itu Itu lebih dulu menyerahkan kepada manajer Atau kepada pihak luar yang mampu untuk mengembangkan dan menjaga perusahaan ini Biasanya gitu ya Itu padahal untuk perusahaan yang level omsetnya cuma miliaran gitu Nah ini untuk negara sebesar Indonesia Yakin nih Mau diturunin ke Gibran Saya terus terang gitu ya Kalau saya jadi bapak terus kemudian punya anak yang kelihatan tidak mampu Kayaknya ya sudah disuruh belajar dulu lah Ya sudah kasih ke orang lain dulu lah Untuk belajar mengelola perusahaan gitu Itu yang akan saya lakukan Tapi ya ini kembali lagi pertanyaannya kepada Pak Jokowi Yakin nih mau dukung Gibran Orang gak gini mau didukung Ya memang anaknya gitu ya Tapi kan nampaknya masih butuh waktu cukup lama bagi Gibran untuk belajar Soal menjadi pemimpin di Indonesia Dan pertanyaan terakhir yang nomor tiga Bagaimanapun apa yang sudah dilakukan oleh Gibran di debat cowok presi semalam Itu selamanya akan menjadi satu catatan sejarah untuk kita semua Bahwa ada kegagalan seorang anak yang nampaknya ini terjadi gara-gara keteledoran orang tuanya Jadi ini anak kayaknya tidak terdidik dengan baik gitu ya Dan itu akan menjadi satu catatan sejarah Dan mungkin kalau Gibran 10-20 tahun lagi ngelihat video-videonya hari ini Mungkin dia juga akan malu dengan dirinya sendiri Tapi sebagai bapak dan anak Sebagai bapak dan anak yang sudah sama-sama dewasa Gibran karena sudah 36 tahun gitu ya sudah dewasa Bagaimanapun Pak Jokowi punya jalan hidupnya sendiri Pak Jokowi sebenarnya bisa mengakhiri jabatan ini secara berbeda Dan tidak terikat dengan Gibran Tidak terikat dengan anaknya Bahwa anaknya berlaku negatif seperti itu Iya gitu ya Tapi Pak Jokowi sendiri sebenarnya masih bisa Untuk memperbaiki dirinya sendiri Memperbaiki nama dirinya sendiri Dengan bersikap netral atau tidak memihak salah satunya Atau tidak melakukan pengarahan kepada aparat dan pejabat Untuk memenangkan atau memaksakan pasangan 02 Indonesia sejak dulu kala Tetap di ucap-ucap bangsa